Hai selamat siang dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kumbokarno kepada kali siang ini pada siang kali ini sorry belepotan ngomongnya saya akan memenuhi permintaan dari pemirsa YouTube saya jadi enggak tahu dia subscribe atau tidak jadi tetap saya penuhi ya kalau bisa yang lain subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya jadi jika bertanya tidak subscribe tidak membunyikan lonceng saya jawab ya percuma tidak akan melihat video saya jadi untuk yang mau bertanya atau yang sekedar eh sekedar melihat video-video YouTube saya mohon dibantu untuk pencet tombol subscribe like dan comment juga gambar lonceng ya untuk memajukan channel saya dan lebih bersemangat lagi saya untuk membuat video Oke eh permintaan dari pemirsa channel YouTube saya adalah Mas tolong dibuatkan cara penyambungan TR final driver driver 400W ada dua macam ya yang ini model safari dan yang satunya biasanya eh driver 400W gitu aja sebenarnya sama drivernya seperti ini juga dia langsung aja saya contohkan untuk penyambungannya Oke oke nah kita lihat disini pada PCB nah saya perjelas dulu oke Hai pada PCB ini ada tertulis BPNP ya BPNP ini maksudnya eh nanti kita pasang kabel menuju ke basis transistor PNP Oke langsung eh saya tunjukkan aja 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 video ini satu juga untuk pemula yang mau belajar merakit Oke kita lihat kabel disini basis PNP basis PNP jadi basis PNP ini kabel warna biru nah ini menuju ke transistor di bagian R basis ya di bagian R basis dari transistor Hai SA2 SA2 SA1216 ya ini basis dari transistor Sunken 5D Y atau ya 5D kalau kita pakai Sunken Toshiba ini menuju ke 2 SA11943 ya Hai nih nih yang basis PNP lalu untuk selanjutnya ya ini negatif VCC negatif VCC kita hubungkan ke nah ini ke sini ini adalah kaki tengah dari transistor ya kaki tengah dari transistor eh SA1216 ya Hai SA2216 ya di sini ya ini nanti menuju ke tegangan juga menuju ke tegangan negatif nah seperti ini nah ini nah ini VCC negatif ya ini ini dari kabel dari PSU negatif lalu yang ketiga ya lalu yang ketiga tadi ada ground nah disini ground ya ini ground oke ground ini nah sebentar nah ini ini kabel ground ya kabel ground ini ada dua yang saya sebagikan tadi jadi satu bisa bisa menuju ke seperti satu menuju ke speaker yang satu menuju ke CT trafo atau CT PSU nah ini ya ini 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 adalah ground yang di sini ya saya kasih tanda ini di ground disini ini menuju ke CT PSU nah ini CT PSU untuk PSU saya menggunakan nah sebentar nah ini nah jadi ini tadi menuju ke PSU CT ya lalu yang berikutnya adalah VCC plus nah ini kabel ini warna merah VCC plus VCC plus ini menuju ke kaki tengah ya ini adalah jalur kaki tengah dari transistor 2SC 2922 ya jadi menuju ke kaki tengah 2SC 2922 oke nah ini nanti juga menuju ke PSU positif nah ini ini jalurnya menuju ke jalurnya menuju ke tegangan positif dari PSU kalau yang tadi negatif ini yang positif oke untuk selanjutnya ada ground lagi disini nah seperti saya bilang pertama tadi ada ground lagi jadi groundnya ada dua ini dibalik PCB ini saling terhubung ya jalurnya jadi untuk ground yang ini menuju ke nah ini ground ini sorry ini ground yang ini menuju ke langsung ke speaker nah ini ini kabelnya yang langsung ke speaker nah ini nah ini yang warna hitam ground menuju ke ground menuju ke speaker negatif ya ke speaker negatif oke lalu selanjutnya ada tertulis disini speaker nah disini ada tulisan SPK berarti ini speaker ya speaker ini menuju ke jalur yang tengah ini pada RK pur ya RK pur jadi speaker ini dapat tengah jalurnya jalur tengah ini jadi pertemuan dari RK pur ya nah disini nah disini nah disini nah disini ini merupakan positif dari speaker nah kalau ini seperti ini kita tarik kesini jalurnya oke nah ini jalurnya tengah ini nah ini speaker positif nah ini kabelnya yang menuju ke speaker positif nah ini kabelnya yang menuju ke speaker positif nah ini nah ini langsung saya pasang nanti akan saya langsung eh tes pakai musik oke untuk yang terakhir setelah SPK atau speaker yang terakhir BNBN ya menuju ke basis transistor NBN jalurnya mana nah ini jalurnya yang ini nah ini airbasis airbasis biasanya pakai 10 ohm disini kita hubungkan disini oke 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 saya kira sudah jelas ya apa yang saya bilang tadi mungkin eh terlalu cepat penjelasan saya bisa dilihat di google ya bisa dilihat di google ya lebih jelasnya gambar lihat di google cara penyambungan transistor final driver sapari oke lor eh langsung aja ini nanti akan saya coba menggunakan lagu ya musik menggunakan musik oke untuk inputnya seperti biasa ya input pemasangan inputnya ini potensionya ini potensionya ini input dari hp oke oke untuk mencobanya gunakan volt kecil dulu nah ini saya menggunakan untuk mencobanya menggunakan 32CT nah trafonya trafonya saya pakai yang kecil aja karena ini sebagai contoh aja jadi bisa diaplikasikan ke 5 ampere murni atau 10 ampere atau kalau mau besar lagi 15 ampere sampai 20 ampere masih oke ya yang penting tegangan disesuaikan yang penting tegangan disesuaikan dengan eh driver nya oke lor langsung aja akan saya coba dengan musik kita colokkan dulu ini ya ini PSU nya saya colokkan dulu oke saya ya nyalakan volume saya buka nah saya mencoba menggunakan 12 in kali 2 ya ini 12 in kali 2 ini speaker nya ya plus twitter oke kita buka lagi volume nya yang ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton